ya oke guys balik lagi di papio channel ya jadi kali ini kita mau review alat fitness ini teman-teman ini mereknya techno gym nah ini ya techno gym jadi ini alat running teman-teman ya dan disini dia pakai listrik ya jadi bukan yang kan ada tuh alat running yang gak pakai listrik cuman gerakin ininya doang kalau ini dia pakai listrik teman-teman secara tampilan sebenarnya sama aja teman-teman gak ada bedanya dengan alat gym yang lain nah seperti ini lah ya kira-kira ya jadi memang dia besar gak bisa dilipat ini bukan yang bisa dilipat jadi ya fix begini doang teman-teman kalau kita lihat ya disini keset nih teman-teman jadi gak akan kepleset kalian memang udah didesain untuk running di sebelah pinggir ini ada plastik teman-teman jadi kita posisinya tuh bisa seperti ini tuh kalau udah siap baru kita masuk kesini gitu teman-teman jadi memang dikasih injekan di kiri kanan untuk pegangan ini dia karet jadi gak bakal licin karet kiri kanan karet juga nah disini ada besi-besi nih ini untuk sensor heart rate teman-teman jadi kalau tangan kita pegang dua-dua disini nanti ada heart rate nya sensornya disini teman-teman di bagian bawah ini ada emergency stop emergency stop ya emergency stop misalnya udah kecapean itu langsung tekan ini tapi tenang aja teman-teman kalaupun kalian tekan ini ininya gak akan stop tiba-tiba jadi dia akan gradual stopnya gak akan tiba-tiba dan disini ada pencetan juga nah pencetan ini clip ini kita sangkutin di baju tuh seperti ini jadi kalau seandainya kita kelelahan kan kemundur nah ini akan otomatis ketarik nah kalau ini ketarik ini ya ketarik dia akan emergency stop teman-teman misalnya kita kewalahan gitu kan ini kan otomatis ketarik nih tuh jadi dia emergency stop baru kita masuk kesininya teman-teman nah disini disini ada beberapa menu ya pertama menu olahraganya kalau time itu kita set targetnya berdasarkan waktu misalnya kita pencet time ya time minute jadi kita mau berapa menit misalnya kita mau olahraga 10 menit gitu ya nah 10 menit enter press start nah baru kita start tuh nanti dia akan mulai jalan gitu ya pada saat dia jalan gini ini kita bisa atur speednya teman-teman dan gradient gradient ini kemiringan jadi kalau misalnya 1,5 posisinya ini akan nanjak teman-teman kalau dilihat dari samping dia posisinya akan nanjak jadi naik bagian depan treadmillnya ini akan naik teman-teman tuh ya jadi seolah-olah kita tuh kayak naik gunung nanjak posisinya kalau kita lihat dari samping itu dia akan nanjak nah ini gradient ya teman-teman ya nah kita balikin ke 0 dulu lalu yang disini adalah speed jadi kalau kita mulainya dari ini dia akan mulai dari 0,4 nah disini kita bisa naikin per 0,1 teman-teman gitu ya bisa kita atur speednya disini heart rate heart rate ini kalau hanya akan muncul kalau tangan kita megang ini 2-2 kalau tangan kita dilepas salah satu heart rate nya gak akan muncul nah lalu ada pause ya pause ini dia akan berhenti tapi profil lari kita itu masih kesimpen kalau mau start dia start lagi tuh kalau stop ya dia akan stop teman-teman selesai tuh selesai ya nah ini ada keterangan-keterangannya ya tuh average speed 0,4 km per hour kurang lebih seperti itu pace 1,50 jadi setelah kita walk out itu dia akan ngeluarin resume nya ngeluarin resume nya nih average gradient segini gitu ya keluar resume nya semua nah setelah itu baru dia balik lagi ke settingan awal kalau kalori tadi kan set waktu kita mau berapa menit kalau kalori dia nge-set kita mau bakar berapa kilokalori gitu ya kalau di stand berarti kita nge-set mau berapa meter nah test ini yang beda itu tiga di bawah test ini kita harus wear the chest band jadi mungkin ada sensornya lagi yang taruh di dada jadi bisa ngerekam detak jantung lebih akurat mungkin ya seperti itu terus profile nah profile ini kita bisa ngatur profile kita select profile 1 sampai 6 kita mau simpen dia di profile 1 misalnya ya select goal select goal kita mau goal nya berdasarkan time, calorie atau distance misalnya time berarti kita select time kita misalnya 5 menit enter level level itu speed nya ya misalnya level 5 enter press start nah dia langsung speed nya 6 kalau level nya rendah speed nya rendah level nya tinggi speed nya tinggi nah ini kita coba tarik ya nah kalau kita tarik dia langsung press a key press a key ini bebas resetting nah itulah gunanya tadi emergency stop ya teman teman nah itu profile jadi kita atur mau profile 123 gitu ya kalau CPR dia berdasarkan ada target ininya ada target detak jantungnya misalnya kita set CPR ya pertama select goal dulu tetap time tim nya kita pilih 5 menit edge nya kita isi 30 mau walk atau run oke constant 100 jadi lebih ke ngatur heart rate nya start ya kira kira seperti itu teman teman oke gitu aja ya ya kira